Intro Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, sebelum kita lihat di minggu depan Mari kita lihat dulu bagaimana bocoran dari episode 15 drama Call It Love Wah, makin sedih sih Ini dia bocorannya Nah, akhirnya He Sung membaca surat wasiat dari ayahnya yang terakhir kali untuk mereka Dia pun nangis sedih banget Sampai-sampai Yun Jun pun bingung bagaimana harus menenangkan He Sung Seperti yang kita ketahui bahwa surat wasiat itu langsung diberikan oleh Dong Jin kepada Shim Woo Ju Dia juga berjanji kepada Woo Ju dan juga keluarganya akan membantu mereka mendapatkan rumah itu kembali Bahkan dia juga rela mengambil resiko yang cukup tinggi Yaitu keluar dari tempat kerjanya dia Mengundurkan diri Wah Nah, di sisi lain Woo Ju tuh bingung apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan semuanya kembali seperti normal lagi Jadi dia masih mencari cara nih untuk mengembalikan semuanya Tapi Dong Jin udah terlanjur benaran keluar atau menerisain dari tempat kerjanya dia Dan dia pun menitipkan perusahaan itu kepada Sun Woo Dan sebelum dia pergi, dia juga berpamitan kepada emaknya si Woo Ju sambil meminta maaf Apakah emaknya Woo Ju bahkan luluh dengan sikapnya Dong Jin kepada dirinya Atau Sampai kapanpun ibunya Woo Ju tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk bersama Dan apakah usaha Dong Jin untuk membantu keluarga Woo Ju mendapatkan rumah itu kembali Berhasil karena harus menggunakan pengacara gitu Karena rumah itu udah dibeli oleh orang lain Berhasilkah mereka motherhood rumah itu kembali ya Kemudian emaknya Woo Ju juga menemui emaknya Dong Jin Dan dia pun langsung menyuruh emak Dong Jin segera keluar dari rumah itu Karena rumah itu akan segera menjadi miliknya lagi Karena memang dari awal itu punya emaknya Woo Ju Semoga hal itu menjadi pelajaran bagi emaknya Dong Jin Dia kehilangan rumah dan juga anaknya Kira-kira bagaimana ending dari drama ini Kita lihat di review episode 15-16 ataupun ending Minggu depannya teman-teman hari Kamis Mimin cuma berharap mereka bakal endingnya seperti ini ya Tersenyum bahagia Bagaimana teman-teman Kita lihat bagaimanakah ending dari drama ini Kalau Mimin sih tetap berharap harus happy ending Woo Ju dan juga Dong Jin harus bersatu Thank you for watching guys See you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton